Hai semuanya, balik lagi di video aku ini Dan di video kali ini Seperti kayak yang kemarin-kemarin Aku bakal bikin best product di 2019 ini Dan di video kali ini itu Best makeup menurut aku yang bagus Yang the best tahun 2019 ini Buat kayak mau tau barangnya apa aja Makeup yang aku suka di 2019 ini Please kalian nonton sampe selesai Jadi produknya udah aku taruh disini semua Jadi aku bakal mulai dari Aku pake primer Sampai yang terakhir aku pake setting spray Jadi yang pertama aku suka banget pake primer Ini tuh sebenernya bukan primer Ini Emina yang break stuff Ini tuh sebenernya tuh moisturizer Tapi aku suka banget Pake dia buat primer Jadi kadang-kadang itu aku cuma pake ini doang Buat primer aku Tapi kalo aku mau makeup aku lebih lama Aku pake primer tambahan lagi Dia juga udah ada SPFnya Disini ada tulisan SPFnya tuh 15 Jadi lumayan banget kalo kalian keluar rumah Tanpa pake sunscreen Tapi sebaiknya kalian pake sunscreen tambahan lagi Biar kulitnya lebih terjaga lagi Ini aku suka banget Dan ini aku udah habisin sekitar 3 botolan Dan primer selanjutnya yang aku suka Ini Ini dari Maybelline yang baby skin Pore eraser Jadi dia ini tuh bentuknya kayak silikon Bagus banget buat nutupin pori-pori yang besar Dan ini tuh aku suka pake ini Karena dia tuh sedikit nahan minyak di muka aku Biasanya tuh aku pake yang Emina ini Baru aku pakein ini Dan selanjutnya aku Tahun kemarin Tahun 2019 Aku suka banget pake cushion Dan aku cobain 2 brand Ini yang pertama Ini makeover Aku suka banget sama makeover ini Dan dia juga warnanya pas Ini aku pake yang nomor N30 Yang natural beige Aku udah habisin 2 ini 2 cushion Kayaknya sekarang dia udah ada refillnya Dulu kan dia gak ada refillnya Jadi mau gak mau aku harus beli yang sama tempatnya Tapi sekarang dia udah ada refillnya Jadi tinggal beli refillnya aja Dan buat kalian yang pengen tau gimana review aku Tentang makeover cushion ini Nanti linknya aku taruh di atas ini Kalian tinggal pencet aja Terus selanjutnya aku juga suka cushionnya ini Wardah Kalau yang Wardah ini Aku pake nomor 04 Sebenernya ini tuh agak tua di kulit aku Jadi kayaknya aku lebih pas nomor 3 Tapi aku salah beli Karena waktu itu belum banyak yang review Jadi kayak aku langsung beli aja Dan ternyata nomor 4 itu terlalu gelap di muka aku Aku tuh paling suka pake puffnya dari makeover Karena dia tuh gak menyerap produk banyak di puffnya Jadi kalau aku pake cushion yang Wardah ini Aku tetep pake puffnya si makeover ini Terus selanjutnya ada foundation Jadi tahun kemarin tuh aku lebih suka pake cushion Atau gak aku cuma pake concealer doang Terus aku kasih bedak gitu Tapi waktu kemarin itu aku kekondangan Dan mau gak mau aku butuh foundation yang bener-bener Untukin perfection aku Karena waktu itu banyak banget bakas jerawat Dan aku cobain lagi Ini Maybelline Superstay Up to 24 hour Kayaknya dia udah masuk di best makeup di 2018 Yang tahun kemarin Dan kayaknya udah lama gak aku pake Akhirnya aku pake Dan dia tuh bener-bener nahan minyak aku seharian Waktu itu aku kondangan Makeup-an sekitar udah 5 jaman lebih itu Dan muka aku tuh gak ada berminyak pun Terus ini juga aku pake buat nonton konser Juga dia tahan lama banget di muka aku Jadi aku suka lagi sama si Maybelline Superstay ini Dan selanjutnya bedak Di tahun kemarin aku bener-bener suka banget sama bedaknya makeover Sumpah ini tuh bagus banget Dan ini aku juga pake bedaknya makeover Ini aku udah habis Ini Jadi aku tahun kemarin tuh udah habisin ini Ini satu Tempat Terus aku juga beli lagi Dan ini masih banyak Dia itu bedak udah ada foundationnya Jadi Kalo kalian pake ini doang itu juga bisa Jadi biasanya tuh aku pake concealer doang Terus aku pakein si bedaknya makeover ini tuh udah bagus banget Dan soalnya concealer aku di tahun ini suka banget sama Maybelline Fit Me Concealer yang nomor 30 honey Ini tuh bagus banget buat nutupin jerawat aku Jadi kalo aku nutupin jerawat aku Ataupun imperfection yang lainnya Aku suka nutupin pake Fit Me yang nomor 30 honey Dan selanjutnya aku punya ini Ini tuh pixi UV whitening concealing base Jadi biasanya aku pakenya Fit Me ini buat nutupin bekas-bekas jerawat Terus aku timpa pake si pixi ini karena dia warnanya lebih terang Jadi buat balikin warna yang ada di kulit aku Dan soalnya blush on di tahun kemarin Aku suka banget sama blush onnya Emina Kayaknya udah satu tahunan ini aku pake si Emina Aku udah habisin satu blush on kayak gini Yang pertama aku pake itu yang dia warnanya yang bittersweet Aku suka banget dia kayak warnanya orange-orange gitu Jadi bikin muka kita tuh lebih segar Terus ini udah habis Nih Terus aku cobain lagi Emina juga tapi yang shade sugar cane Dia warnanya agak lebih tua Nih Tapi tetep bikin muka itu segar Jadi aku lebih suka pake blush on yang orange-orange gitu Biar keliatan lebih segar gitu Dan selanjutnya eyeshadow Aku suka banget sama ini Dua produk ini Ini yang pertama yang rimel natural bronzer Ini tuh seharusnya dia tuh bronzer dan dia juga ini juga bronzer Tapi aku suka dia buat eyeshadow Jadi yang pertama aku pake yang ini Yang catrice Yang sun glow Matte bronzing Warnanya yang medium skin Jadi aku pake ini buat di seluruh kelopak mata aku Terus aku pake si rimel ini Karena dia itu ada glitternya Jadi aku suka banget sama dua produk ini buat eyeshadow sehari-hari aku Dan selanjutnya ini aku ada palette Nih Ini dari Focalure Aku udah suka dari tahun kemarin juga sih Ini yang tropical Dan aku tuh suka banget Jadi aku suka warna transisinya doang Aku biasanya pake yang Aku suka pake yang ini Dan ini kayak udah mulai cekung gitu Yang frost Terus sama yang apricot Jadi dua warna ini tuh biasanya aku pake buat warna transisi aku Terus selanjutnya aku pake palette lain Terus selanjutnya dari Focalure lagi Aku suka banget sama palette ini The Nits Focalure Ecstasia Farasha Karena dia tuh udah ada kacanya Terus Dia udah ada warna blush on Ada contour sama bronzer Dan juga highlighter Terus eyeshadow-nya Sumpah ini kemarin aku waktu ke Jepang Aku bawa ini juga Karena dia bener-bener kayak Satu palette tuh udah satu muka Buat satu muka Dan aku suka banget sama blush onnya ini dua Kalo dicampur ini bagus banget Warna tuh kayak koral-koral gimana gitu Bagus banget pokoknya Terus highlighternya juga bagus banget Jadi aku gak perlu bawa blush on terpisah Highlighter terpisah Dan juga bronzer terpisah Aku cuma bawa ini doang Terus selanjutnya aku punya eyeshadow liquid Ini dari Sis Lady Ini dia warnanya kayak Orange-orange gitu Dan aku suka dia tuh karena glitternya dia gede-gede Jadi bagus banget buat mata Ini biasanya itu Aku pakai eyeshadow yang denits Yang warnanya orange Nih Disitu tengah-tengahnya aku pakein Ini dari Sis Lady Yang eyeshadow liquid Ini bagus banget sumpah Ini aku pakein nomor 06 yang bronzed cheek Dia tuh gak bronzer-bronzer juga Maksudnya dia tuh lebih ke orange gitu Aku kasih liat disini Keliatan gak sih Jadi dia tuh ada kayak glitter-glitternya gitu Dan kalo dipake di mata itu cantik Terus selanjutnya highlighter Kayaknya masih dari tahun kemarin aku juga suka Ini tuh highlighter dari Fenty Beauty Ini tuh yang Husla Baby Nih Jadi dia tuh warnanya kayak gold-gold gitu Ini kayak masih aku sayang-sayang banget pakenya Jadi kayak masih segini Masih banyak Karena aku sayang banget sama ini Dia warnanya bagus Gold gitu Terus lipstick selanjutnya Aku disini ada Nih Dear Me Beauty Jadi dia tuh yang travel size gitu Jadi aku tuh sebenernya dapet tiga Tapi aku suka yang dua warna ini Jadi biasanya tuh aku buat ombre Dear Felice sama Dear Rahel Ini bagus banget Jadi dia tuh Warnanya Nih Warnanya Jadi ini Yang atas ini tuh yang Dear Felice Terus yang bawah ini Dear Rahel Tapi kalau yang Dear Felice Dia di bibir aku tuh kayak Kayak warna bibir aku Jadi Biar lebih pink Aku pakein yang Dear Felice Ini bagus banget Buat di ombre Terus selanjutnya Aku suka banget sama ini Sis to Sis Sumpah ini tuh enak banget Dia tuh ringan Terus warnanya juga Aku suka banget Coral Daisy Kayak warna bibir aku Tapi lebih kayak bibir sehat gitu Orange gitu Jadi keliatan kayak sehat gitu Ini harganya murah banget Cepat 25 ribu Kalian beli di Indonesia Maret juga ada Terus Buat kalian yang mau tau Review aku tentang Sis to Sis Nanti aku taruh linknya di atas Dan lipstick berikutnya Ini aku suka sama Emina Yang Cik Tin Sumpah sih ini Bagus banget Ini tuh aku pake yang 01 Yang Brick Town Dia tuh mirip Kayak warna bibir aku Jadi aku tuh lebih suka Pake lipstick yang kayak Kayak bibir aku gitu Warnanya Ini bagus banget Dan selanjutnya Aku punya mascara Ini aku suka banget Sama Sis to Si Sumpah ini tuh Bagus banget Dia tuh bikin tebel Dan juga bikin panjang Sumpah sih ini Bagus banget Dan punya aku ini Udah abis Jadi kayaknya Aku bakal lebih lagi Terus Aku juga suka banget Sama ini Wardah Ini itu yang Eye Expert The Volume Expert Mascara Ini bagus banget Jadi biasanya tuh Aku pake si Wardah ini Dulu Baru aku timpa Pake sis to sis Jadi biar dia tuh Lebih tebel Karena sis to sis ini tuh Dia bikin tebel banget Bulu mata aku Jadi dua ini tuh Combo yang sangat bagus banget Dan selanjutnya aku punya pensil alis Maaf banget Aku hampir kelupaan Masukin pensil alis Dan yang aku suka Tetep ini Mizu juara banget Karena dia tuh Tipis Ini punya aku udah abis Dia tuh kecil banget Jadi Bagus banget buat ngebingkai Ini biasanya tuh Aku pake yang nomor 03 Ini sumpah Mizu yang brow wow Bagus banget Terus Akhir-akhir ini juga Aku suka banget Sama Maybelline Nih Ini Maybelline yang baru Yang Maybelline Define and Blend Brow Pencil Ini aku pake yang Natural Brown Dan ini yang aku pake Kayaknya aku lebih cocok Yang warna lebih Agak tua Tapi Kemarin habis Jadi tinggal yang Natural Brown Terus ini punya aku Udah tinggal segini Ini aku suka banget Karena dia tuh pipih Jadi buat ngebingkai Itu bagus banget Biasanya tuh Aku gak suka banget Yang kayak segitiga gini Tapi ini pipih Jadi kayak gampang banget Buat Ngebingkai Alis Dan selanjutnya Setting spray Aku suka banget Sama ini Pixi Ini Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Sumpah ini tuh Setting spray Murah Tapi dia Kualitasnya bagus banget Dan ini aku udah habis Beberapa botol Tapi aku simpen Cuma dua ini Dan ini Masih sedikit banyak Dan ini punya aku udah habis Jadi aku suka banget Sama Pixi Dan yang terakhir Ini Tinggal sponge Aku masukin sponge Sebenernya aku mau masukin sendiri Tapi yaudah Aku masukin sekalian aja Sponse favorit aku Di tahun ini itu Aku suka banget Sama dua merek Yaitu yang pertama Nih Wardah Nih Kotor Ini tuh Wardah Complexion Blender Aku baru tau Kalo Wardah itu Ngeluarin Beauty Blender Aku suka banget Karena dia Yang bagian sininya Itu bener-bener datar Dan ini tuh lancip Jadi buat di bawah mata Sini tuh Enak banget Masih ini bagus banget Punya si Wardah Dan dia juga Udah ada tempatnya Jadi kalo mau Di bawah traveling Dia aman Nggak Bakal kotor Dan produk yang terakhir Aku suka banget Sama ini Karis Mini Multi Blender Ini yang satunya Udah aku pakai Dan Dia tuh kecil Tapi Bener-bener Squishy banget Ini tuh masih Keadaan kering Dia tuh Bener-bener Squishy banget Terus dia juga Di sisi sini tuh Dia datar Disini baru melengkung Dan aku suka Pakai ini tuh Buat ngeblend Concealer Jadi Ini tuh juga Lincip Jadi enak banget Buat kayak di Under eye Ini Sumpah Ini enak banget Tapi sayangnya Dia tuh Pori-porinya gede Jadi Buat nyerep Produknya tuh Agak banyak Jadi itu semua Produk Makeup Yang menurut aku The best Di tahun 2019 ini Jadi thank you Selamat buat kalian Nonton Jangan lupa Di like video aku ini Jangan lupa subscribe Di youtube channel aku Pencet tombol merahnya Dan jangan lupa Aktifkan lonceng Di sebelah sini Buat notifikasi Kalo aku melaruh video baru Jadi tonton video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye